ya 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 balik lagi sama gue Reza di feb cuy kali ini gue mau bahas pot lagi pot yang ya namanya pasti temen-temen udah kenal dan lihat dari packagingnya ini beneran packagingnya cukup gede banget kali ini fun merilis sebuah kolaborasi sama beberapa visual artis yang ada di Jakarta lebih tepatnya di Indonesia yang gua dapet ini gua dapet kolaborasinya bareng sama at833 seorang visual artis yang ada di Indonesia kalau penasaran lihatnya di Instagram masih at833 sebelumnya thank you banget as always sama Sarah Vipers yang ada kirimin barangnya buat gue review barang ini nggak baru cuman gue belum buka sama sekali gue pengen lihat packagingnya dapet apa aja fun ini ngeluarin kalau nggak salah pas Corona bulan kemarin sekarang juga masih Corona sih cuman disini banyak packaging packaging lengkap nih dapetnya nih dapet aksesoris apaan aja atau mungkin dapet muscendai siapa aja lihat aja nih Fum X833 gua sih jujur menarik banget lihat dari visual depannya nih dia gambarin sendiri ini keren banget nggak usah lama-lama kita langsung unboxing aja Fum X833 check this out nah ini dia packaging dari Fum X833 ya packagingnya gede banget nih di layar ya gue temen banget visualnya keren kita lihat aja yang baliknya so kita lihat sampingnya Midnight Green Special Edition gua ada versi yang Midnight Green disininya ada ke tangan Fum X833 dibalik ya ada hashtag bebas versi gue hmm ada activationnya juga baliknya pasong kita buka aja yuk dalemnya dapet apaan aja yuk nih packaging oke wih dih nih paket komplit nih ya ini selayar banget kita pertama ngeliat yuk dapet liquid red mild dari dari Fum ya ini Saltnik 50mg waduh gua udah lama enggak Saltnikan 50mg gua siap apa enggak kita langsung nanti cobain aja pertama kita dapet ini habis itu kita dapet wah nih keren sih masker tuh nih kita dapet masker ya gambarnya kayak gini nih visual yang dia dibikin sama 833 nih kayak apa ya kalau gua ilustrasi gua ngerti sini kayak kayak ada topeng kayak burung gitu terus ada aksen hijaunya ada tulisan Fum di bawahnya dan 833 keren banget nih paket komplit dan abis itu kita dapet apa nih nah ini dapet kayak kartu dibaliknya ada keterangan terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Fum Fumers ini adalah produk sesuai spesial hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas Wah ini limited edition ya Mari bersama-sama wujudkan konsumsi nikotin yang lebih bebas bertanggung jawab dan aman Wah ini activationnya dibikin sama Fum beserta visual artis lainnya Oke ini ada visual artis lainnya ini 833 ini gue belum dapet yang ini dan ini kita dapet stiker sepertinya Wah keren sih ini beneran disajiin visual artisnya yang keren banget dan dia kreatifnya oke juga dan apa nih kaos t-shirt atau kita buka aja dulu yuk Oh kita dapet tote bag ya ini tote bag nih tote bagnya keren banget nih tuh nih ya gambarannya ini dapet tote bagnya ini lahirnya ke kecilan jadi dapet visualnya digambarin 833 dan ini tote bag kecil nih buat temen-temen sejak indi ini pasti demen banget nih sama beginian nih yang temen-temen pake tote bag oke dan ini dan ini kita singkirin dulu ya dapet si merchandise nya nanti gue bakal lihat ini pas first impression dan apalagi nih belum habis ternyata masih dapet lagi nih kita dapet laniard ya dapet laniard kayaknya gue nggak bakal buka dapet laniard ya ini kayaknya cuma tulisan foam aja sayang aja gue buka ntar malah gue pake lagi dan nah nih dapet apa nih seperti poster atau biasanya nih gambarnya yang dikasih sama si visual artisnya nih nanti kita bakal buka pas first impression karena jujur lah ya enggak cukup oke dan nah pastinya device nya wih gue demen banget nih warnanya nih kalau temen-temen udah nonton review gua hastur tc881 ini warnanya lebih mirip nih midnight green tapi jujur ini keren juga sih hijaunya masih segel ya kita unboxing aja yuk nih packagingnya kita mundurin dulu aja boom x833 ini kita dapet yang ini nih masih baru disini tulisannya edisi spesial stok terbatas oke wih lebih terang dari yang gua kira ya gua kira hijaunya agak tua kayak hastur tc881 ternyata dia lebih terang ya tapi masih oke kok midnight green nih bodinya di sini ya di sini ada indikator LED nya di sini masih USB cuman memang sayang form buat gue pribadi build quality nya masih agak kurang ya alias tipis buat gue pribadi ya tapi pro USB disini dapet cartridge nya ya cartridge nya ini ukurannya coba kalau gue cek itu enggak ada keterangan deh gue juga lupa ini berapa mili dua mili atau berapa ya sebelum itu kita cobain kita buka dulu liquid nya gue gue dapet yang foam red milk mild ya ya mungkin temen-temen yang pernah ngerokok dulunya dan udah vaping pernah tahu lah rokok yang terkenal itu yang ada mild-mild yang warna merah kita lihat packagingnya aja wih botolnya unik ya gue belum pernah ngeliat liquid botolnya kayak gini lebih gede ditutup ya hmm gue kira bakal banyak nih kayak gini dan ini masih segel ya masih segel masih cukai red mild liquid nya ya cigarette series mungkin ya kebetulan dulu gua pro-ex-proko dan gua pernah ngerokok si ya yang mild ini apakah rasanya bakal sama nanti kita coba ini kita buka aja masih segel ya raja dan kita langsung isi ke cartridge nya ya ini tinggal buka setahu gue nih sekarang saatnya kita isi ini liquid nya dulu yuk rasanya bakalan enak apa enggak gue enggak tahu gue lama banget nggak ngepot dan ini bakal kita diamin sekitar 10 menit aja oke segini cukup buat gue saat ini karena gue udah lama nggak saat ini kan auto puyeng kita tutup lagi kita pasang lagi top capnya dari si cartridge nya dan jangan kan dimasukin dulu ke sini daripada nanti ke burn nggak seng aja lu iseng nyok belum mereset nih kita diaminya 10 menit dan ini tampilannya kalau di nah lihat ya tadi ya kalau misalkan dimasuk auto nyala nanti kita bakal coba yang rasanya enak apa enggak di factory first imitation oke cuy tadi udah liatkan product details dari foam x833 ini packaging nya oh ya ingat banget gue tadi mau nunjukin kan ada top top back nya karena layarnya nggak kelihatan nih kita ambil sekali lagi yuk ini top back nya keren banget buat teman-teman ingat ini limited edition dia keluarnya sih sebenarnya udah lama sebulan lalu kalau nggak salah jadi buruan kalau masih yang mau nyari sebelum beneran sold out dimana-mana cek di Saran Vipers pasti masih ada dan coba teman-teman bisa cari di e-commerce kesayangan teman-teman nah ini gue mau ngasih tahu lagi sekali lagi quick aja ini maskernya ini kalau gue pakai oke kayak gini ya tampilannya ya teman-teman yang nilai sendiri gua nggak bakal pakai masker dong buat gue ini keren aja ini maskernya udah dan di sini gua bakal tunjukin si top backnya nih ya kalau teman-teman lihat nih top backnya dari 833 buat gue visualnya keren banget keren banget kombinasi warna midnight green dan juga ada gambar visualnya dari dia ini top backnya ya top backnya oke dan yang terakhir gua bakal nunjukin ini si gambarnya sama 833 ini kita buka ini poster lebih tepatnya ya gua belum lihat kita buka langsung sorry nah wah anjir keren sih cuy keren banget lu bisa tempel nih asik banget tempel di belakang sini ini ya buat background ya backgroundnya begini mulu ini ini keren banget dari gambarnya 833 ini sumpah paket komplit yang didatangkan oleh FUM X8 X visual artist yang ada di Indonesia dan ini worth it buat dibeli nah sekarang udah lihat merchandise nya sekarang kita lihat FUM nya warnanya ingat limited edition ini versi warna midnight green buat gue keren banget nih buat teman-teman ini gua kasih lihat dulu ini dimasukin dulu kalau kalian suka hijau mungkin bisa lihat versi visual artist yang lain mungkin warnanya juga beda sekali lagi gua mau tunjukin iya liquidnya gua pakai dari FUM bawahnya dan including packagingnya ini red mouth 50 mg rasanya gua nggak tahu nih Bismillah ya mudah-mudahan gua masih kuat karena jujur gua udah lama banget nggak softnikan dan kalau memang ternyata ini enak bisa jadi rekomendasi pot buat teman-teman di gua kasih lihat dulu ini dimasukin dulu nah nyala warna hijau Oh ya tadi gue belum masih tahu di sini ada tiga titik yang tengahnya itu air flownya ya air flow dari si FUM ini stick kecil banget Oke cuman memang panjang kita cobain aja Bismillahirrahmanirrahim waduh waduh ntar dulu nih gengs rasanya cuy rasanya nggak enak cuy sorry banget nih FUM bukan bukan FUMnya nggak enak gua nggak suka liquid ini jujur cobain lagi deh gua kira bakal kayak rasa rokok yang mereknya ada melt-meltnya ya ya temen-temen tahu lah yang mungkin pernah ngerokok dan sekarang udah berhenti fab gua pernah nyobain rokok tersebut tapi iya memang sih rokok nggak ada rasanya ya kan cuman jujur ini nggak enak sorry banget FUM sorry sorry banget FUM gua minta maaf banget liquid ini bukan tipikal gue lebih subjektif ya cuman karena pas di inhale sama exhale rasa sama wanginya aneh cuy oke oke deh langsung gini 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 ini itu tuh rasanya kayak ya mirip kayak rokok cuman ada hin bau-bau aroma daun tembakau mungkin ya lebih tepatnya tapi kalau dibandingin sama rokok tersebut dari segi flavor ya jujur gua udah nggak rokok setahun kurang lebih sorry 6 bulan jujur rasanya jauh sama si rokok tersebut kalau kita ngomongin liquidnya ya ini rasanya sih mungkin buat temen-temen yang lain suka dia kalau masalah ada beberapa rasa sorry liquid dengan flavor yang lain ada menthol juga gua lupa deh tapi yang ini karena ekspektasi gue udah mirip sama rokok tersebut dan ternyata jauh lebih nggak enak buat gue bukan berarti temen-temen balik ke rokok lagi ya jangan coba cari liquid yang lain bisa pakai liquid foam rasa lain atau mungkin pakai liquid yang PG-VG nya 50 saltnik yang lain itu pasti bakalan enak jujur liquid ini sorry foam aduh oke gua masuk ke cons nya deh cons nya cons ini dulu deh jujur waktu gua inhale tarikannya agak mampet buat gua primadi gua pernah nyobain yang mirip kayak gini merek pertama dari luar negeri itu yang waktu itu sempet booming itu tarikannya lebih enak dan gua nyobain pot pot kecil lainnya itu tarikannya enak gua ngerasa disini memang agak kempot banget malah gua nggak bisa ngerasain flavor layer dan lain-lain disini tuh cons pertama cons keduanya sorry banget foam sorry banget sorry ini nggak enak menurut gue pribadi sorry banget ya subjektif ya liquid ini aja gua belum coba liquid yang lain siapa tau lebih enak terus cons nya itu doang sekarang kita masuk ke pros nya oh ini paket komplit lu dapet banyak limited edition dari visual artist 833 itu keren gua cungin jempol foam pros keduanya gua suka banget sama warna midnight greennya gua suka warna yang gua nggak suka hijau cuman ini hijaunya keren aja dan ini kayaknya di foam foam lain nggak ada warna ini buat gua ini oke meskipun build quality nya agak lebih tipis buat gua daripada si merek sebelah cuman ini masih cukup lah modelnya keren lah stick kecil lu bisa kantongin as always pros ketiganya adalah hmm oh iya setau gua foam tuh udah ada dimana-mana temen-temen bisa datang ke mark-mark yang warna merah dan biru atau mark-mark yang lainnya itu dijual di kasirnya mudah banget nyarinya cartridge nya juga udah banyak banget itu buat gua pros aja buat temen-temen yang mau berhenti merokok ya dan sekarang kita masuk overallnya overallnya barang ini gua dapetin di harga kalau nggak salah 400 atau sampai 470 kalau nggak salah ya sorry nih temen-temen bisa cek IG nya Saran Vapors oke nah dengan paket complete dan limited edition harusnya ini udah nggak keluar lagi atau mungkin udah swap out mending buruan coba beli cuman please ya buat temen-temen yang penasaran boleh dicoba cuman kalau dari gua pribadi jangan dicoba itu balik lagi ke selera ya overall oke buat temen-temen yang mau berhenti ngerokok ini cukup oke kecil tapi nggak bisa disamain ya kalau pakai RDA pakai mod itu pasti jawabnya dan ini memang dikhususkan untuk stick pot kecil untuk mengganti rokok gitu aja thank you banget nih sekali lagi keren lah buat foam atas kolaborasi nya sama 833 itu keren banget dan tunggu video gue selanjutnya bakalan nge-review apaan lagi thank you banget bersama gue Reza di Vaping and be fine see you next video ierebis sezingis di sekitar Terima kasih.